Kebangan internet, mix source Orang yang ingin menjadi umat Buddha ternyata banyak sekali Saya setiap bulan itu bisa menerima dari kalangan agama lain Itu setiap saat Kalau wisudi tidak usah nunggu hari raya Ada beberapa wihara-wihara itu mengadakan wisudinya wisudi masal Atau nunggu hari raya, hari raya Kalau saya, di mana dia mau niat ingin menjadi umat Buddha Langsung saya hubungi atau saya menghubungkan dengan wilayah-wilayah seluruh Indonesia Tolong ini ada umat, mau menjadi umat Buddha tolong dilayani Ada yang mereka melayaninya, kalau dari agama lain biasanya suruh tanda tangan Tanda tangan kepindahan tersebut ingin secara resmi menjadi umat Buddha Kalau saya tidak tanda tangan, sudah punya bukti pertanyaan tadi Lewat video tadi, itu sebagai bukti Bapak Ibu Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan Dari manapun Bapak Ibu kan sudah saya tanya tadi Tidak ada tekanan, itu sebagai bukti Itu nanti juga masuk TikTok juga Pasti akan diketahui orang banyak juga Untuk memotivasi Banyak sekali ternyata kalangan dari agama lain Yang tertarik ingin menjadi umat Buddha Pengalaman saya, sejak saya mengunduh TikTok, Youtube itu sudah banyak Dari agama-agama lain itu setiap bulan itu pasti ada yang ingin menjadi umat Buddha Mudah-mudahan dengan divisudi ini Bapak Ibu merasa lega dan puas sebagai umat Buddha Mempunyai bukti, ya hitam di atas bukti, ya kartu nanti, ya Tolong nanti dicek lagi, karena tadi biar bisa dikerjakan oleh panitia yang membuat Sebab kadang-kadang juga, karena banyaknya yang wisudi kartunya itu tertukar-tukar Fotonya itu tertukar-tukar Maka lebih baik foto tadi dibawahnya, dibaliknya dikasih nama Jadi nempelnya itu bisa pas dengan namanya Kalau terlalu banyak, biasanya susah juga Ada yang keliru-keliru, ada daripada keliru-keliru Nanti dicek lagi, ya Itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan